Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NarroJazz Channel Di video kali ini, saya akan membahas para catur yang sangat menarik Yang dimainkan antara rolan Siegemouth melawan Ronan Harsui Permainan ini terjadi pada 7 Maret 2001 Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Roland sebagai putih dan Ronan memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan kuda C6 lalu kuda C3 dan E5 Dilanjut langsung G3 dan gajah C5 Menakan pion lemah di F2 Kembali ke mainline, gajah ke G2, kuda ke F6 lalu kuda G ke E2 Terlihat kedua pemain mempersiapkan rokada pendek ya Namun Ronan memainkan pion D6 terlebih dahulu Roland juga memainkan pion ke H3 Oke, gajah ke B6 baru kedua pemain rokada pendek Yang dimulai dari Roland dan tentu sama untuk Ronan Permainan kembali dilanjutkan dengan Ronan yang langsung memindahkan raja ke H2 Mengamankan raja dari pemakuan gajah ini Balasannya adalah penteng ke E8 Mengajak bertarung pada pusat terlebih dahulu Namun sepertinya Roland ingin bermain agresif Karena pion F4 yang dipilih Ronan menerimanya dan memakan pion Setelah dimakan kembali dengan pion Langkah yang sangat menarik dimulai dari sini kan kawan Kuda langsung ke G4 skak mengorbankan kuda Oke, disini Roland memilih raja ke G3 Tapi kenapa dia tidak berani memakan kuda? Mari kita lihat bersama di analisis Jika pion memakan kuda Menteri ke H4 skak Raja tidak bisa bergerak Dan gajah harus menutup skak Gajah kali G4 menyerang gajah Jika kuda ke G1 gajah kali menteri ya Jadi tidak ada yang bisa melindungi gajah lagi Atau pilihan terakhir Mungkin putih juga harus mengorbanin penteng ke F3 Dan setelah dimakan gratis Baru menteri bisa ke F1 untuk menjaga gajah Sekaligus menyerang gajah terang ini Namun hitam bisa menjaga Sekaligus menambah serangan Dengan gajah ke F2 Dan sudah terlihat jelas Disini hitam sangat diunggulkan Ide pengorbanan kuda yang sangat bagus dari Ronan Dan oke kita kembali ke permainan Jadi disini Roland tidak memakan kuda Tapi raja ke G3 Dan apa kalian tahu jawaban Ronan saat ini? Kuda tetap dikorbankan ke F2 kawan-kawan Apa maksud dari gerakan pengorbanan ini? Kita lihat saja karena Roland juga memakan kuda Bukan gajah memakan penteng guys Tapi gerakan yang sangat tidak terduga lagi Yaitu menteri ke H4 kawan-kawan Sekarang mengorbankan menteri Ya pertanyaan saya adalah Apakah Ronan sudah mengkalkulasi ini dengan baik? Karena taruhannya menteri ya? Oke disini Roland tetap menerima pengorbanan Baru gajah memakan penteng skak Hanya ada satu jawaban terbaik Dan untungnya Roland juga menemukannya Yaitu kuda menutup skak Tapi serangan belum sampai disini Penteng ke E6 Ancaman yang terlihat disini Penteng G6 atau H6 skak Tapi ide ini juga sedikit unik guys Jika kita melihat adanya serangan penteng di G6 Mengacam kuda 2 kali Apa yang harus putih mainkan? Ya Jika putih ingin melindungi kuda Hanya ada satu cara yaitu kuda C ke E2 Namun itulah uniknya Penteng H6 skak Raja G5 Dan pion F6 skak mat Sebenarnya posisi ini masih menang putih guys Tapi masalahnya putih gak boleh melakukan gerakan salah atau blunder Yang membuat lebih sulit Setelah saya analisa pribadi Ternyata gerakan terbaik putih disini adalah menteri ke H5 kawan-kawan Sangat susah menemukan gerakan itu untuk manusia normal Oke Mungkin kalian berpikir F5 bisa jadi opsi terakhir kan? Tapi lihat konsekuensinya Penteng G6 skak Raja G4 Dan kuda ke E5 skak Kita sebagai pecatur tentu tahu Dan akan berusaha menghindari posisi semacam itu Namun sayangnya Disini Roland memilihkan raja ke G4 Oke Ini menggerakan yang salah Tapi ini adalah gerakan natural Yang sangat logis buat manusia Lihatlah Sekarang benteng bisa melakukan discover skak dengan gejah Benteng G6 skak untuk memenangkan kuda adalah ide yang normal disini Namun Roland memilih kuda ke G4 dulu guys Benar-benar brilian Kuda tidak mengizinkan raja untuk kembali berlindung kembali ke rumahnya Dan jelas benteng G6 akan menjadi ide selanjutnya Untuk itu Ronan memainkan peon F5 Perlu diketahui Gerakan ini lebih diutamakan untuk membuat petak lari buat raja Jadi tetap saja benteng G6 skak Dion tidak bisa memakan benteng ya Karena terpaku pada gejah Lagi-lagi hanya ada satu gerakan terbaik Raja ke H5 guys Dan Lagi Itu sangat susah untuk ditemukan Karena raja akan menjauh dari para perwira Dan raja juga harus terjebak di pinggir papan lagi Oleh karena itu Roland memindahkan raja ke F4 Ya Engine bilang Gerakan ini adalah kesalahan lagi Tapi saya pribadi sangat maklum dengan pilihan Roland di posisi ini Sekarang Ronan memakan kuda Tapi bukan dengan gajah Dengan benteng guys Sangat-sangat puas Jelas G5 adalah ide yang akan dimainkan disini Terakhir saya katakan Hanya ada satu gerakan pertahanan Yaitu menteri ke G4 guys Meskipun Roland adalah grandmaster Tapi saya tahu betapa susahnya menemukan gerakan ini Ya Roland kembali blunder dengan menteri ke F1 menyerang gajah Dan ini sudah berakhir Pion G5 skak Raja tidak bisa bergerak Roland dipaksa memakan dengan empasan Kuda G6 skak Sekali lagi raja dipaksa ke F5 Kuda G7 double skak Ada dua pilihan F6 atau F4 Namun F4 Kuda G5 adalah skak Jadi raja terus dipaksa ke F6 Oke Sebenarnya Ronan bisa memainkan raja ke F8 Dan apapun jawaban putih Kuda G8 adalah skak Tapi entah emang sengaja dibuat Atau Ronan miskalkulasi disini Dia memakan pion G6 skak terlebih dahulu Sekali lagi raja dipaksa ke E7 Ya gajah H4 jelas-jelas skak Karena hanya bisa ditutup dengan menteri Dan dimakan kembali Tapi Ronan masih memainkan benteng ke E6 skak Kira akan paksa raja ke D8 Lihatlah Raja bisa-bisanya sampai disini guys Udah mentok raja dipaksa Sekarang raja disuruh diem Di tempat oleh gajah ke P6 Mencegat pion Ya kita bisa melihat benteng E8 adalah skak mat Tapi kita analisis sebentar Hanya ada satu cara melindungi ancaman ini Yaitu menteri ke B5 Namun setelah raja F8 Membuat ancaman dengan gajah D7 Kuda ke D5 harus dimainkan Namun benteng ke E7 Ancaman kuda E6 skak mat Gak bisa lagi diantisipasi Ya putih hanya bisa pasrah Dan kuda ke E6 skak mat Skak mat yang sangat cantik Dan oke kembali ke permainan Saya rasa disini Roland udah tersenyum Karena di posisi ini dia memilih Mainkan kuda ke D5 Ya jelas sekali Roland mengakhiri game ini Dengan benteng ke E8 skak mat Jelas saja Saya dapat terpesona dengan cara Roland menyerang Dia bener-bener seperti mesin kan kawan Tapi apapun itu Kedua pecatur ini adalah Grandmaster Roland yang sebagai putih Cukup kuat bisa bertahan Hingga 24 gerakan Yang lebih hebat lagi Dia gak menyerah hingga akhir kawan-kawan Mungkin untuk menghargai ide brilian dari Roland Ya bisa aja kan Inilah catur Di papan mereka bertarung Tapi setelah selesai Persahabatan tetap mutlak ya Kita adalah satu Dan oke lah kawan-kawan Sekian dulu video kali ini Semoga videonya bisa menghibur Dan partainya bisa bermanfaat Dan yang ada yang salah ke atas Saya mohon maaf Saya Amcas Lovers Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax